Saya tidak tahu apakah itu kaya sebagai pribadi atau memang ini kebanyakan para wanita. Para laki-laki itu mementingkan ego. Karena wanita lebih banyak memakai perasaan. Dan dengan kami berdoa bersama, hubungan kami menjadi lebih baik. Yalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bergabung kembali bersama dengan kami dalam seri Word of the Marriage. Kami akan membicarakan pada pertemuan kali ini tentang 3 hal yang menyangkut diri kita yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Apabila Bapak Ibu tidak berkeberatan, silahkan subscribe. Dan apabila percakapan kami ini berguna, bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita. Bila dalam pertemuan yang lalu kami sempat membicarakan tentang segitiga pernikahan, yaitu suami istri yang diikat oleh Kristus, sehingga menjadi sebuah segitiga, Kristus di atas, suami di bawah kiri, dan istri di bawah kanan. Kali ini kami akan membicarakan tentang 3 hal, roh, jiwa, dan tubuh. Menikah adalah persekutuan roh suami dengan roh istri. Menikah adalah persekutuan jiwa suami dan jiwa istri. Menikah juga persekutuan tubuh suami dan tubuh istri. Kita akan membicarakan pada bagian yang pertama ini, persekutuan roh suami istri. Dan nanti pada bagian berikutnya kami akan berbicara tentang persekutuan jiwa suami dan istri. Menikah adalah menyatukan hidup di dalam Kristus mewujudkan persekutuan roh. Seharusnya dan semestinya suami istri berdoa bersama itulah persekutuan roh. Tetapi apakah realita ini masih merupakan sebuah kenyataan? Suami istri berdoa bersama dan masih tetap terus melakukan doa bersama. Seperti yang saya singgung di dalam seri WWG keluarga Jonathan Edward sebagai suami istri. Jadi Jonathan berdoa bersama dengan istrinya tetapi juga melakukan misbah keluarga bersama dengan istri dan anak-anaknya. Ketika kami berpacaran, pada tahun pertama perpacaran kami tidak berjalan dengan mulus karena sebetulnya orang tua saya, khususnya ayah saya, tidak merestui hubungan kami. Karena itu kami berupaya memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengubahkan orang tua kami, orang tua saya khususnya. Dan karena itu kami berdua rajin berdoa bersama. Karena kami tidak bisa bertemu dengan bebas. Sementara waktu itu pacar saya ada di luar kota dan kami bertemu hanya satu minggu satu kali. Dan itu pun kami bertemu di acara gereja, gedung gereja. Dan di sela-sela waktu kami memakai ruangan kelas di sekitar gereja untuk kami berdoa bersama. Kami sangat rajin berdoa bersama, khususnya karena kami memiliki sebuah kebutuhan yang kuat, yaitu supaya hubungan kami direstui oleh orang tua. Pada waktu itu saya menjadi mahasiswa teologi di Jogja, yang di asrama satu kamar terdiri dari empat orang mahasiswa. Saya dengan istri, pada waktu itu belum menjadi istri saya, bersepakat setiap jam 10 malam kami akan berdoa bersama walaupun berbeda tempat, berbeda kota. Jadi setiap jam 10 di tempat tidur saya di tingkat 2, karena tempat tidurnya bertingkat. Saya berdoa dan kadang-kadang supaya tidak terganggu dengan teman-teman yang ada di kamar, saya melungkup di tempat tidur, saya tutupan dengan selimut, dan itulah jam yang kami khususkan untuk berdoa bersama. Dalam salah satu bab dari buku yang pernah kami bagikan pada seri World of the Marriage yang pertama, yaitu buku tentang pernikahan, Devotion of a Sacred Marriage, di salah satu bab di buku itu, dikatakan, diceritakan tentang kesaksian dari Franciscus dari ASC. Ketika dia bersama-sama dengan komunitas ordonya, tinggal di sebuah komunitas untuk mereka bersama-sama hidup di dalam perseputuan dengan Tuhan, pada waktu itu dalam penglihatan ilahi, Franciscus melihat sebuah situasi ketika komunitas mereka itu dikelilingi oleh iblis yang begitu banyak jumlahnya, dan mereka berusaha untuk masuk di dalam komunitas ini. Tapi Franciscus berlega hati di dalam penglihatan ilahi itu, dia melihat tidak ada akses atau celah atau pintu di mana iblis itu bisa masuk di komunitas itu. Dan komunitas itu ada di dalam situasi yang aman, penuh dengan kasih, penuh dengan persekutuan yang indah. Tetapi pada suatu saat, tiba-tiba Franciscus melihat di dalam penglihatan itu, tiba-tiba sebuah celah bahkan kemudian menjadi sebuah pintu terbuka di mana iblis masuk. dan Franciscus mendapati, ternyata salah seorang biarawan di komunitas itu sedang memiliki sebuah perasaan yang tidak suka kepada salah seorang temannya, bahkan kemudian menjadi sebuah kebencian, sebuah upaya untuk membalas dendam. Dan waktu itu Franciscus selalu memanggil biarawan itu dan menasihati tupaya biarawan itu bertobat dan meminta maaf kepada rekannya. Dan saat itu pintu atau celah yang mengganggu komunitas mereka itu kembali tertutup dan iblis tidak bisa merusak komunitas itu. Demikian juga di dalam kehidupan suami istri. Kehidupan suami istri itu selaksana seperti sebuah komunitas di mana sebetulnya iblis itu sangat membenci pernikahan sehingga setiap hari ia berusaha untuk menghancurkannya. Apa yang menjadi celah atau pintu yang bisa membuat iblis itu masuk? Sama dengan penglihatan yang dilihat oleh Franciscus yaitu apabila suami istri, diantara suami istri terjadi sebuah relasi yang buruk. Mungkin salah satu atau keduanya membiarkan kebencian itu ada atau membiarkan kepahitan membara atau mereka mulai saling memanipulasi satu sama lain atau mungkin mereka saling mendendam. Dengan demikian maka celah terbuka bagi iblis untuk masuk. Kalau iblis berhasil masuk, apakah hanya suami istri yang akan bermasalah? Ternyata lebih dari itu. Ternyata sebagai orang tua, jika mereka memiliki anak atau anak-anak maka relasi dengan anak-anak pun terganggu. Bahkan kalau itu dibiarkan, maka relasi dengan cucu atau cicit pun akan terganggu. Nah Bapak Ibu, apakah kita akan bersantai-santai saja jika kita tahu ada makhluk yang kuat dan jahat yang sedang menghancurkan apa yang sedang Tuhan bangun, yaitu keluarga kita? Kita menemukan ketika Tuhan menciptakan lembaga yang pertama, yaitu keluarga. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dikatakan di sana bahwa iblis berusaha untuk merusak hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan. Dan karena itu dia mendekati Hawa dan kemudian mengajak berkomunikasi. Dan dalam wujud ular, si iblis itu bermaksud untuk menggoyahkan kepercayaan Hawa kepada Tuhan. Dikatakan dalam kejadian 3, ayat 4 dan 5, Iblis mempertanyakan mengapa Tuhan melarang Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat. Kalau makan buah pengetahuan hal baik dan jahat, Tuhan memperingatkan Adam dan Hawa akan mati. Tetapi iblis kemudian memasukkan sebuah pikiran baru. Apabila Adam dan Hawa makan buah pengetahuan hal baik dan jahat, mereka akan tahu hal baik yang jahat. Mereka akan menjadi seperti Allah. Dan karena itulah Allah keberatan, mereka menjadi seperti Allah tahu tentang hal baik dan jahat. Dan karena itu Tuhan melarangnya. Tetapi, apa yang dimasukkan sebagai pikiran baru ini kemudian mempengaruhi Hawa dan juga Adam, sehingga pada akhirnya buah pengetahuan hal baik dan jahat itu dimakan. Memang, Adam dan Hawa kemudian mengetahui hal baik dan jahat. Tetapi mereka sudah menjadi ciptaan yang rusak. Mereka tahu yang baik dan jahat. Tetapi mereka tidak mampu melakukan yang baik. Mereka makin melakukan yang jahat. Jadi, di dalam pernikahan yang pertama Adam dan Hawa, melalui hubungan mereka yang dirusakkan dengan Allah, Iblis kemudian memasukkan kerusakan ini lebih jauh lagi. Pada waktu Hawa ditanya oleh Adam, pada waktu Tuhan menanyakan kepada Hawa dan Adam, mengapa mereka memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat. Dikatakan dalam kejadian 3 ayat yang ke-12, Adam menjawab, manusia itu menjawab, perempuan yang di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Bukankah semestinya suami itu melindungi istrinya? Bukankah ketika Hawa memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat, Adam ada di sebelahnya? Karena itu sesudah Hawa memakan, dia dapat memberikan buah itu kepada Adam, dan Adam memakannya juga. Mengapa ketika ditanya Tuhan, mengapa Adam memakan, Adam menyalahkan Hawa? Hubungan suami istri Adam dan Hawa menjadi rusak. Adam mengorbankan Hawa. Hawa dijadikan kambing hitam, apa yang merupakan kesalahan mereka bersama. Bapak ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau cerita ini kita lanjutkan, kita menemukan kerusakan yang dimulai, suami istri dengan Tuhan, dan berlanjut kerusakan itu terjadi dalam hubungan suami dan istri, Adam dan Hawa, kemudian juga melebar kerusakan itu juga terjadi dalam hubungan kakak dan adik. Dikatakan kain biasa mewakili keluarga, mempersembahkan persembahan korban kepada Tuhan, dan Habil sebagai adik biasa mengikuti kakaknya, ikut-ikutan apa yang dilakukan kakaknya. Tetapi suatu waktu terjadilah, persembahan kain yang mewakili keluarga ditolak oleh Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa alasannya. Sebaliknya persembahan Habil yang hanya ikut-ikutan, justru diterima dan berkenan kepada Tuhan. Dan peristiwa ini, persembahan adiknya diterima Tuhan, menyebabkan kain menjadi bersikap negatif. Di dalam kejadian 4 ayat yang ke-7, Tuhan bertanya kepada kain, Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Siapa yang sesungguhnya menggoda? Dosa sepertinya menjadi sebuah hal yang netral. Manusia akan memilih atau tidak memilih. Dua pengetahuan hal baik dan jahat akan dimakan menjadi dosa, atau tidak dimakan menjadi tidak berdosa. Tetapi yang menggoda Adam dan Hawa dan kali ini menggoda kain, sesungguhnya adalah iblis. Iblis bisa memasukkan pikiran-pikiran jahat, sehingga kain mulai melihat adiknya bukan lagi sebagai yang harus dilindungi dan dikasihi. Kain mulai melihat adiknya sebagai saingan yang harus disingkirkan. Kalau tidak ada habil dan tidak ada yang mempersembahkan korban selain dia, mau apa Allah? Kecuali menerima persembahannya, karena hanya dia yang memberikan persembahan korban. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memperingatkan kepada kita, di dalam Ebesos Pasal yang keempat ayat 26 dan 27, Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Mungkinkah kalau amarah kita belum rampung, matahari akan berhenti dan tidak terbenam? Tidak mungkin bukan? Sehingga nasihat Rasul Paulus agaknya mau mengatakan, bahwa apabila kita marah, marah kita harus kita batasi, harus kita padamkan sebelum matahari terbenam. Oleh karena amarah yang dibiarkan berlanjut, amarah yang dibiarkan berlarut-larut, akan menjadi sebuah celah, akan menjadi sebuah kesempatan bagi iblis untuk mengerami kemarahan kita, dan dari di-erami akan menetaskan dosa. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan adalah celah, kemarahan adalah memberi kesempatan kepada iblis, apabila kemarahan itu dibiarkan, tidak dibatasi. Kita bukan lagi menguasai kemarahan kita, kita justru dikuasai oleh kemarahan kita, kita akan berbuat dosa. Karena itu kita harus selalu mengingat, bahwa kita berhadapan dengan makhluk yang jahat dan kuat, yang selalu ingin merusak kehidupan suami istri, kehidupan orang tua anak, bahkan kehidupan antar sodara. Kita butuh pertolongan Tuhan. Karena itu Matius 18 merupakan sebuah janji yang amat sangat berharga. Dimana dua, tiga orang berkumpul dalam namaku, disitu aku ada di tengah-tengah mereka. Janji Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupan suami istri. Janji Tuhan akan melindungi suami dan istri. Janji Tuhan akan menolong. Justru terutama ketika kita berhadapan dengan roh-roh yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengawali tadi dengan menceritakan di awal kami berpacaran, kami berdoa bersama apabila kami bertemu, dan berdoa di jam yang sama walaupun kami beda kota. Tetapi sesudah kami menikah dengan banyak aktivitas, juga ketika anak-anak sudah muncul, kami berdoa bersama dengan anak-anak, tetapi yang kemudian lenyap adalah kami tidak lagi berdoa bersama. Dan ketika kami tidak berdoa bersama, muncullah banyak masalah. Kami baru berdoa bersama kembali kira-kira 10 tahun yang lalu, doa di pagi hari dan juga kadang-kadang sering doa di malam hari. Dan dengan kami berdoa bersama, hubungan kami menjadi lebih baik, kami menjadi semakin bisa menyelesaikan banyak persoalan di antara kami sendiri. Apa yang menjadi doa bersama kami, hal-hal apa saja bisa kami berdoa bersama, tetapi salah satu kesulitan berdoa bersama sebagai suami istri adalah, ketika kami ternyata dalam keadaan tidak baik, ketika kami sedang berselisih, apalagi ketika kami sedang bertengkar, lalu menjadi masalah bagaimana ini? Sedang bertengkar, apakah harus berdoa bersama? Bagaimana bisa berdoa bersama kalau kami sebetulnya sedang dalam suasana bertengkar? Apakah doa bersamanya di absen saja, ditunda, tidak berdoa bersama? Sebagai suami, saya menyadari salah satu kesulitan saya, dan mungkin juga banyak suami yang lain adalah, para laki-laki itu mementingkan ego. Sehingga kadang-kadang sulit untuk minta maaf. Mungkin juga sadar kalau salah, tapi kadang-kadang ya pura-pura tidak menyadari kesalahannya, pokoknya kalau salah itu lebih banyak diem daripada membantah dan ngeyel, tetapi mengucapkan kata maaf itu sulit. Bagaimana sebuah pertengkaran bisa selesai kalau tidak ada pengakuan siapa yang sesungguhnya salah, dan siapa yang sesungguhnya salah butuh mengakui kesalahannya dan minta maaf. Saya belajar melalui kehidupan doa bersama sebagai suami. Lebih-lebih kadang-kadang saya harus mengingat saya ini pendeta. Dan dalam kehidupan rumah tangga, suami adalah imamnya yang memimpin berdoa, yang harusnya mengambil inisiatif berdoa bersama. Jadi ketika terjadi pertengkaran, saya harus belajar untuk menundukkan ego saya, untuk minta maaf, dan untuk mengajak berdoa, dan itu menjadi sebuah kemenangan kalau saya berhasil melakukannya. Tinggal sekarang bagian istri saya di tengah-tengah dia marah, di tengah-tengah pertengkaran, apakah dia juga akan menjadi pemenang, ataukah ternyata dia mengalami kesulitan untuk berdoa bersama. Saya bersyukur dan menengok ke belakang, dalam saat-saat ketika kami harus berselisih, ketika kami harus bertengkar, benarnya suami saya yang lebih banyak untuk kemudian berinisiatif untuk mengakhiri pertengkaran kami, perselisian kami dengan berdoa bersama. Hampir selalu suami saya yang berinisiatif untuk mengakhirinya dengan berdoa bersama. Tetapi, apakah itu mudah bagi saya? Ternyata tidak. Saya tidak tahu apakah itu saya sebagai pribadi, ataukah memang ini kebanyakan para wanita. Karena wanita lebih banyak memakai perasaan, dan ketika kami bertengkar, ketika kami terluka, kami tersinggung, kami menjadi marah, kami tidak bisa memakai logika kami, dan kemudian menyelesaikannya ketika kami sudah membicarakannya, dan kemudian segala sesuatunya kembali normal. Ternyata tidak seperti itu. Saya secara pribadi, saya membutuhkan waktu lebih lama daripada suami saya untuk kemudian bisa meredakan emosi saya, perasaan saya, kemarahan saya, dan itulah yang menjadi kesulitan saya ketika begitu selesai kami bertengkar, suami mengajak berdoa bersama. Tetapi, saya belajar untuk menundukkan diri kepada Tuhan mengundukkan diri kepada suami bahwa ya kami harus berdoa bersama. Dan saya bersyukur kami bisa melakukan itu. Doa bukan hanya kalau suasana sedang baik, atau kita sedang siap, tentu sangat mudah. Kalau kita sedang dalam keadaan sukacita, dalam keadaan tidak ada persoalan, kita berdoa itu mudah dan menyenangkan. Tetapi, panggilan untuk berdoa bersama adalah justru dalam keadaan ketika kita tidak baik. Ketika pasangan dengan satu sama lain sedang bermasalah, kita harus datang kepada Tuhan karena dialah sang pemimpin rumah tangga kita. Justru dengan berdoa bersama lah, hubungan kita akan lebih cepat dipulihkan. Karena kalau kita, meskipun kami mungkin bertengkar dan kami saling memaafkan, tapi kami tidak datang kepada Tuhan, sang pemimpin rumah tangga kami. Bisa jadi permintaan maaf kami itu ya hanya untuk melegakan satu sama lain saja. Tapi bukan sebuah komitmen kami untuk datang kepada Tuhan. Dan bisa jadi, bahkan setelah kami saling meminta maaf, sebetulnya di dalam hati kami masih ada sebuah kepahitan. Mungkin masih ada sesuatu yang mengganja. Dan kalau itu dibiarkan menumpuk, mungkin itu menjadi semakin keras dan mengeraskan hati kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita menikah di dalam Tuhan, kita mewujudkan kehidupan roh kita, suami-istri bersama dengan Tuhan, sehingga doa bersama bukan hanya acara, kalau saya boleh memakai kata acara, suami dan istri. Doa bersama sesungguhnya acara Tuhan bersama dengan kita, suami dan istri. Jadi bila kita memiliki jam doa bersama suami-istri, lalu karena pertengkaran kita tidak lagi berdoa, bukankah Tuhan menantikan kita untuk berdoa bersama? Bukankah kalau kita menghargai Tuhan, kita akan tetap datang kepada Tuhan, walaupun mungkin kita susah untuk dapat berdoa dengan baik, berdoa dengan lebih halus karena mungkin sedang emosi. Tetapi justru di saat seperti itu, kita mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan, apa yang kita rasakan, apa yang dilakukan suami atau istri, bagaimana kita merasakan, kita datang kepada Tuhan, kita mengungkapkan isi hati, apa yang kita rasakan, dan sekaligus minta pertolongannya untuk supaya kita diberikan kebijakan, diberikan perasaan yang kudus, diberikan kasih untuk bisa rendah hati, mengaku salah, dan untuk minta maaf, maupun bila kita harus memaafkannya. Apakah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebagai Pasutri, masih berdoa bersama? Apakah berdoa bersama ini merupakan disiplin yang dilakukan setiap hari pada jam yang kurang lebih sama? Ataukah doa bersama hanya saat-saat Bapak Ibu sebagai suami istri mengalami kesulitan dan sedang mau melakukan sebuah hal yang besar? Mari kita menyadari, sebagai Pasutri kita seharusnya berdoa bersama secara rutin dan itu kita jadikan sebagai disiplin. Apakah Bapak Ibu berdoa bersama? Apakah Bapak Ibu sesungguhnya rindu untuk berdoa bersama, tetapi pasangan Bapak Ibu yang belum bersedia untuk berdoa bersama? Kalau itu yang sedang terjadi, berdoa bersama adalah segitiga bila suami belum bersedia, baiklah istri berdoa bersama dengan Tuhan. Bila si istri yang belum bersedia, baiklah si suami berdoa bersama dengan Tuhan. Mendoakan pasangan yang belum bersedia berdoa bersama. Minta pertolongan roh kudus supaya melembutkan hatinya. memberikan penglihatan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menolong supaya memiliki kesediaan, ketaatan, ketundukan kepada Tuhan. Sehingga pada saatnya melalui didoakan, suami yang tidak bersedia atau istri yang tidak bersedia, pada saatnya bersedia berdoa bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian kita adalah untuk mewujudkan persekutuan roh, berdoa bersama, bukan hanya mengkotbahkan, membicarakan, dan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran yang baik. mari kita terus berupaya dan berusaha. Kami berhenti sampai di sini, dan dalam percakapan yang berikutnya, kami akan berbicara tentang persekutuan jiwa. Tuhan memberkati Bapak, Ibu. Salam.